Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa youtube semuanya Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan Kesehatan serta kelimpahan rejeki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih pada kalian semua Yang telah menonton video-video kami Serta pada kalian semua Yang telah berlangganan di channel kami Semoga video-video kami Bisa memberikan manfaat Kepada kalian semua Amin ya Rabbil Alamin Sebelum lanjut Sahabatku silahkan tekan tombol Subscribe supaya sahabat-sahabatku Semuanya Selalu menerima informasi Terbaru dari channel kami Nah sahabat-sahabatku Di video kali ini Kami akan membagikan secara khusus Pada kalian semua Mengenai cara Untuk mengatasi Gusih bengkat Sakit gigi Dan gigi berlubang Ini dengan menggunakan Bahan alaminya Ada satu siung bawang putih Dan satu siung bawang merah Serta jahe secukupnya Serta jahe secukupnya saja Bagaimana cara meramunya Yuk ikuti video kami Sampai selesai Pertama-tama Kita akan kupas terlebih dahulu Bawang merahnya Bawang merah ini Untuk menyembuhkan Sakit gigi Pengkat Dan gigi berlubang Ini bisa mengembati Sakit gigi Berlubang Dan yang tidak berlubang Kemudian bawang putihnya Juga dikupas Ini jahenya Kita akan pakai Secukupnya saja Segini Kemudian dikupas juga Kulitnya Sampai ada Kepurang yang menempel Pada jahe ini Nah ketika Ketika bahan ini Sudah dikupas Lalu dicuci Pada air yang mengalir Setelah itu Kita akan siapkan Ulekang atau Sejenis Seperti ini Kemudian kita akan tumbuk Ketika bahannya Akan ditumbuk Bersamaan Seperti ini Terima kasih 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 Ini Bisa digunakan Satu kali sehari Atau dua kali sehari Ini sangat ampuh Untuk menyembuhkan Sakit gigi Dan Gusi bengkak ini harus rutinya sahabatku diminum dikumur tiap hari ini cuma untuk dikumur tiap hari bisa satu kali dan kalau sempat bisa dua kali sehari ini bisa dilakukan pagi ataupun malam hari oke ini dikumur saat selesai sarapang atau selesai mandi sikat gigi kemudian kumur ramuang ini biarkan selama beberapa sekitar satu menit dikumur-kumurnya ini bisa tiap hari kalau tidak sempat ini bisa dilakukan tiga kali dalam seminggu oke selamat mencoba semoga bermanfaat demikianlah informasi yang bisa kami berikan terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai nah buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik sarang silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax